Intro Sederalut, anggota DPRK Aceh Tengah, Susilawati, viral, menyusul aksinya menggaruk aspal menggunakan tangan. Rekaman itu dibuat di Kampung Kekuyang, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Video yang berisi kritikan terhadap buruknya kualitas pengerjaan pengaspalan jalan itu menyebar di Facebook, Twitter, hingga Instagram. Postingan itu mengundang berbagai komentar netizen, mulai dari analisis tentang kondisi aspal yang masih baru sehingga mudah terkelupas, hingga rangkaian kritik yang meminta pihak PUPR dan bahkan Presiden untuk melihat kondisi tersebut. Dua hari berselang, Susilawati kembali ke lokasi bersama sejumlah rekannya di DPRK. Pada kesempatan ini, pihak rekanan berjanji untuk memperbaiki pengerjaannya. Setelah hari Rabu yang lalu bahwa hari ini kami kembali datang ke lokasi kegiatan bahwa kemarin hari Jumat, selepas sholat Jumat, kami sudah duduk dengan rekanan dalam hal ini CP Sinar Gemilang berserta dengan dinas terkait. Dalam hal ini sudah ada kesepakatan bahwa CP Sinar Gemilang punya etikat baik dalam hal ini sebagai rekanan dalam pekerjaan ini untuk memperbaiki kualitas jalan yang kami anggap kemarin kurang kualitasnya. Alhamdulillah hari ini seperti bukti yang sudah kita lihat bahwa saat ini kondisi jalan ini sudah diperbaiki dengan baik dan sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian dalam hal ini kami sebagai anggota Dewan dari Komisi C mengharapkan kepada seluruh pemerintahan untuk tidak lagi menerima usulan-usulan dari masyarakat yang bersifat lapen latasir karena kualitasnya sudah sama-sama kita lihat ini kurang memadai. Mudah-mudahan dari sini ke depan usulan ini tidak ada lagi karena sudah tidak zamannya lagi usulan ini kita danai. Standar hot meat dari sini ke depan dana pemerintahan harus kita alokasikan untuk pekerjaan jalan ini. Hot meat atau ACBC? Ya, hot meat atau ACBC. Jadi agar kualitas dari sebuah kegiatan juga dapat dimanfaatkan lama oleh masyarakat sekitar. Untuk ini karena video ini sempat viral di media sosial, kami dari anggota legislatif Aceh Tengah dari Dapil 3 saat ini sudah membenarkan bahwa ada tindak lanjut dan niatan baik dari rekanan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dari pekerjaan ini. Kepada Serambi On TV, Susilawati mengakui aksinya itu. Dewan dari PKS ini menyebut, tindakan itu semata-mata dilakukan sebagai bentuk pengawasan sesuai fungsinya sebagai anggota legislatif. Kejadian ini ada di Kecamatan Ketol, tempatnya di Kampung Kepuyang, yang digunakan dengan dana aturika pada tahun 2019 ini yang menyerap anggaran sebesar Rp609.000 dengan volume lebih kurang Rp800.000. Kami berkunjung ke sana atas laporan masyarakat yang khawatir bahwa pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh CP sinar gemilang tidak sesuai spek dari segi pekerjaannya. Kemudian sesampai kami di lokasi, benar kami mendapati beberapa kejanggalan. Yang pertama, ketika saya menggaruk asfal dengan tangan kosong, itu langsung lebur seperti pasir. Kemudian yang kedua, terlihat di sana bahwa asfal itu gosong dan itu diakui oleh pekerja yang ada di sana. Asumsi kami, ketika tahap awal saja pengerjaan ini sudah tidak bagus, bagaimana lapisan berikutnya? Karena menurut saya yang bukan seorang teknis, ketika dasar sudah tidak bagus dikerjakan, lalu bagaimana nanti setelah dilapis, apakah ketahanan itu akan tercapai? Nah, ini yang mungkin menjadi khawatiran dari masyarakat setempat, atas dasar itulah kami langsung sidak secara spontan dan saya juga tidak menyangka hal ini bisa menjadi viral karena posisi itu spontan saya lakukan atas geramnya saya melihat spek dari itu. Kemudian setelah dua hari dari kejadian ini, saya menyampaikan kepada rekan-rekan yang ada di Komisi C yang membidangi ini. Kemudian Komisi C juga langsung menindaklanjuti dengan memanggil dinas terkait serta rekanan dalam hal ini, titik sinar gemilang, untuk memastikan dan mendengar dari rekanan tersebut bahwa ada beberapa spek yang kurang yang mereka harus perbaiki. Alhamdulillah, selepas sholat Jumat kemarin, maka sudah ada kesepakatan bahwa titik sinar gemilang akan memperbaiki titik-titik di pantai yang memang masih dianggap kurang dan membongkar titik-titik itu agar dibuat dari awal. Setelah itu Ibu ada kunjungan lagi ke sana ya? Setelah hari Jumat, maka hari Sabtunya saya langsung ke lokasi tempat kegiatan seperti yang saya unggah di hari Sabtu, bahwa saya sudah berdiri membuat video bersama dengan rekanan dalam hal ini, ICP sinar gemilang untuk mengklarifikasi kepada seluruh masyarakat bahwa ada etikat baik dari rekanan ini untuk kembali memperbaiki titik-titik yang masih kami anggap kurang. Terakhir Ibu, akhirnya apa harapan Ibu ke depannya? Bukan hanya di Kekuyang, tapi untuk secara keseluruhan Ibu Aca Tengah. Sebenarnya ini bisa menjadi sebuah shock terapi mungkin bagi seluruh konsultan maupun rekanan yang akan melakukan atau kita ketik. Akan ada etikat baik dari seluruh konsultan maupun dari rekanan yang akan mengerjakan proyek daerah ini agar lebih berhati-hati dan lebih teliti untuk menempatkan sesuai dengan spek dari masing-masing kegiatan itu. Sehingga dana pemerintahan ini, dana APBK yang begitu kecil ini dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat ini. Terima kasih telah menonton! Dari Takemon, Mahyadi, Serambion TV